Memasuki Pulau Suci Ramadan 1444 Hijriah, Kapolres Batanghari menggandeng Satgas Pangan Kabupaten Batanghari, memastikan komoditi bahan pokok aman tidak terjadi adanya penimpunan di pasaran. Satgas Gabungan Pangan yang terdiri dari Kepolisian dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Batanghari menggelar inspeksi mendadak di pasar tradisional keramat tinggi Muara Bulian. Langkah ini merupakan upaya mencegah adanya penimpunan bahan pokok pangan serta permainan harga di saat memasuki Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah. Kapolres Batanghari AKBP Bampang Purwanto mengatakan, kegiatan sidak ini sebagai langkah untuk mengecek stok dan harga pangan yang tersedia, sehingga pemerintah setempat melalui Satgas Pangan yang telah dipentuk dapat mengambil kebijakan maupun langkah untuk menstabilkan harga apabila terjadi lonjakan harga sembako. Biasa sebelum kuasa dan lebaran, kita cek harga-harga sembako. Siapa tahu ada kenaikan ataupun penurunan. Ya untuk masalah kenaikan penurunan mungkin nanti bisa dari pasar yang menjelaskan. Kami pindahnya ke sini untuk pengecekan harga sembako supaya tidak ada efeknya nanti untuk dikaptif pasar. Kalau harga naik atau turun kan pasti kan ada efeknya kan. Dari hasil di lapangan sejauh ini memasuki Bulan Suci Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok masih stabil. Sedangkan masalah penimpunan belum mendapatkan adanya bahan pokok yang langkah. Kapolres berharap bila diketahui adanya penimbunan, diharapkan warga dapat segera melaporkannya pada kepolisian sehingga bisa langsung ditindak lanjuti. Dari pantauan harga pada sidak kali ini diketahui harga daging sapi Rp140.000 per kilonya. Sedangkan harga beras premium mengalami kenaikan Rp500 hingga Rp1.000 per kilonya. Dan untuk harga ayam broiler diharga Rp30.000 per kilonya. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.